Nah kita ke informasi selanjutnya ini siapa yang tak mengenal dua tempat ibadah yang menjadi ikon di buku kota yaitu Masjid Istiqlal dan gereja katedral. Puluhan tahun antar jemaah saling menjaga toleransi. Dan sebentar lagi keharmonisan makin terasa dengan segera dibukanya terowongan situ lah ini. Berikut di video ini. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas pengandut agama Islam tentu bangga memiliki Masjid Istiqlal sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara. Kemegahan dan keindahannya menjadi daya tarik jemaah maupun wisatawan. Dibangun tahun 1961, siapa sangka arsitek masjid ini adalah seorang nasrani bernama Frederik Silaban. Tentu keharmonisan kedua rumah ibadah ini sudah menjadi rahasia umum. Ya, puluhan tahun istiqlal dan katedral telah berdampingan. Subhanallah, saya tak pernah berhenti berdecah kagum melihat rumah Allah SWT yang kini telah dibuka untuk umum setelah renovasi dari tahun lalu ini. Gaya arsitektur yang modern, bernuansa timur tengah, dengan penerangan 3.500 lampu LED membuat kubah masjid semakin menawan. Ya, inilah salah satu inovasi dari pemerintah untuk mendukung dan memudahkan antarumat beragama. Terowongan Silaturahim yang baru rampung pengerjaannya dan segera dibuka untuk umum. Nah, akhirnya setelah pengerjaan selama setahun kemarin sudah rampung, terowongan ini sebentar lagi akan diresmikan. Nantinya, terowongan ini akan digunakan bagi para jamaah dari Masjid Istiqlal dan juga Geraja Katedral sebagai jalur penghubung menuju area parkir. Sehingga nih, dapat memudahkan mereka untuk menggunakan lahan parkir secara bersamaan. Karena terowongan ini sudah terhubung langsung dengan basement lantai satu parkiran di Masjid Istiqlal yang bisa menampung sekitar 500 unit mobil. Memiliki panjang 32 meter dengan kedalaman 8 meter, tentu kedua rumah ibadah ini akan saling terhubung. Menurut saya, itu memang memudahkan antarumat beragama, antarumat Islam dan Kristiani. Karena dengan adanya terowongan itu, pastinya dapat membantu umat seperti nanti parkir, apalagi kalau nanti ada hari raya, hari Idul Fitri, ataupun Natal. Itu pastinya sangat menguntungkan. Ketangkapan saya sih, sangat-sangat baik dan sangat-sangat bangga. Saya pribadi sebagai warga negara Indonesia ya, bangga kita bisa menunjukkan pada dunia bahwa inilah kita Indonesia. Dengan perbedaan agama, itu tidak ada batas antara kita. Kita bisa berbagi salah satunya, kita bisa berbagi dengan terowongan untuk lahan parkir ini. Kami juga berkesempatan melihat kemegahan gereja katedral. Sebelumnya, karena masa pandemi, pihak gereja juga meniadakan kegiatan ibadah secara langsung dan menggantinya lewat dari. Namun, semakin melandainya kasus COVID-19 di Ibu Kota, perlahan jemaah diperbolehkan beribadah langsung. Pihak gereja juga mengapresiasi terowongan silaturahim ini sebagai bentuk kebinekaan. Ngaja memang dihadirkan berdampingan untuk menggambarkan realitas keberagaman, kebinekaan, sekaligus juga hidup bersama dalam harmoni. Dan saya kira itulah visi besar ketika lalu akhirnya penempatan dan pemilihan lokasi Masjid Istiqlal itu dekat dengan gereja katedral yang sudah ada. Ya, sebagai manusia, dengan adanya perbedaan justru membuat keindahan dan keharmonisan bisa terjalin. Tentu dengan tetap saling menghargai satu sama lain. Dari Jakarta, Krusita Maharani, Gilang Paduta Naya melaporkan. Ya, semoga dengan adanya terowongan ini bisa lebih menguatkan komitmen kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, Ustaz Erik, kerukunan antar umat beragama kan harus kita jaga. Dan ini mutlak, Ustaz. Dan pertanyaannya, apa saja batasan toleransinya antar agama dengan satu sama lain? Ada yang bilang, nggak boleh ucapin selamat apa ke agama lain atau ucapan untuk hari besar mereka tidak boleh? Atau apa, Ustaz, yang batasannya? Ya, kalau menurut saya ya, pertama saya ingin mengomentari bahwa terowongan ini bukan salah satu upaya untuk membuat toleransi. Bukan, tetapi ini memang satu bentuk, bentuk justru kita memperlihatkan bahwa kita itu sudah biasa toleransi dari dulu. Itu tidak ada masalah antara umat beragama di Indonesia. Yang membuat masalah itu, itu hanya masalah media-media yang mengangkat satu, dua kejadian kecil yang kemudian seakan-akan dibesarkan. Padahal di Indonesia itu sama sekali tidak bermasalah. Indonesia terbiasa dengan yang namanya keberagaman, kebinekaan. Apalagi umat muslim yang memahami bahwa Jadi artinya Allah memang menegaskan dalam Al-Quran Allah menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dan kita ini memang di Indonesia inilah bagaimana implementasi dari ayat itu bisa dilihat oleh seluruh dunia. Bahwa kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tapi bisa bersama-sama, bisa saling menghargai, bisa saling kemudian Lita Arafu itu saling bertukar manfaat. Sama-sama mengenal, sama-sama bertukar manfaat. Nah, di dalam batas-batas toleransi kan permasalahannya begini. Semuanya tidak bermasalah kecuali kita ini di dalam agama itu ada yang ngesyari'an. Sesuatu yang dilanggar syari'an, ya tentulah tidak mau kemudian kita melanggarnya. Sama di agama yang lain juga seperti itu. Mereka juga punya aturan-aturan yang kemudian tidak boleh kemudian dilanggar oleh pemeluknya. Nah, itu saja. Jadi ketika misalnya ada batasan-batasan yang kemudian dianggap bahwa kita tidak boleh masuk ke dalam bagian ibadah ritual agama lain, ya kita hanya mengikutinya saja. Dan itu sudah bertahun berpuluh beratus tahun gitu. Bahkan ya itu juga tidak masalah. Agama lain juga tidak masalah. Kadang-kadang kita sendiri yang membuat masalah gitu ya. Ketika misalnya saya punya sahabat itu banyak sekali ya, banyak sekali sahabat-sahabat saya yang berbeda secara suku, berbeda secara agama gitu ya, yang kemudian dalam kebersamaan ketika puasa, kadang-kadang mereka juga ikut berpuasa gitu ya. Nah, ketika di dalam agama mereka itu bukan sebuah larangan, ya itu tidak masalah. Tapi ketika itu menjadi sebuah larangan yang mereka tidak boleh. Seperti misalnya mereka ikut sholah, itu tidak boleh. Kita juga sama gitu. Ketika kita kemudian ada sebuah larangan ikut ritual agama lain, kita juga tidak mengikutnya dan teman saya juga tidak bermasalah gitu. Jadi intinya toleransi itu akan muncul ketika kita sama-sama berfusnuzon, sama-sama berbaik sangka gitu ya, sama-sama tidak saling curiga, sama-sama tidak digesek-gesek, tidak diprovokasi. Jadi banyaknya yang diprovokasiin sampai akhirnya orang-orang yang tadinya tidak bermasalah, akhirnya jadi masalah ya. Padahal buat saya tidak masalah. Nah, itu sendiri yang akhirnya juga membuat ada satu seakan-akan gesekan. Berarti saya melihat Alhamdulillah ya. Alhamdulillah di Indonesia ini ya, kecuali tentu aliran-aliran sesat yang meresahkan gitu ya, kita berjampingan dan santai-santai saja dan kemudian juga saling mendukung, saling support dan produktif seantara sesama atau antara umat beragama atau lintas antara. Luar biasa Ustaz, intinya itu oknum-oknum saja yang begitu. Kita mah ada di luar, aman-aman saja sebenarnya Ustaz ya. Baik, Alhamdulillah terima kasih Ustaz Erick atas waktu dan tausia yang diberikan untuk seluruh pemirsa Jawa TV. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!